Intro Pemirsa Ayuh Hidup Sehat, tahukah Anda bumbu masak asam jawa? Ya asam jawa adalah buah yang memiliki rasa masam. Bentuk dari asam jawa bisa tergolong cukup unik. Karena buahnya yang legit dan berbiji besar dibungkus dengan cangkang kulit berwarna coklat seperti bentuk buah polong. Buah yang memiliki nama latin tamarindus indica ini bertekstur lengket dan berserat serta memiliki cita rasa asam dan sedikit manis. Buah ini pertama kali ditemukan di Afrika Timur, kemudian menyebar ke negara tropis lainnya. Salah satunya ialah Indonesia yang lebih dikenal dengan nama asam jawa. Daging buah asam jawa sangat populer digunakan dalam beragam masakan di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Bumbu yang satu ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan, kecantikan hingga pengobatan tradisional. Bagaimana tidak, tanaman asam jawa sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Bahkan di Indonesia, asam jawa biasa digunakan sebagai bumbu masak, seperti sayur asam, yang memberikan sensasi rasa asam pada masakan tersebut. Selain itu, asam jawa juga biasa menjadi bahan utama pada salah satu minuman kesehatan tradisional, seperti kunyit asam. Zat asam inilah yang ternyata berhasiat bisa melancarkan buang air besar dan peredaran darah. Tak hanya kesehatan saja, namun asam jawa juga berhasiat untuk kecantikan kulit wajah. Karena dipercaya masyarakat, asam jawa bisa mencerahkan kulit wajah serta mengobati jerawat. Benarkah hal ini? Ada baiknya Anda simak penjelasan dokter berikut ini. Nah, Pemirsa. Enak gak? Enak banget asam jawa ini. Dan aku ini loh, lagi rajin banget konsumsi asam jawa hampir setiap hari, Pemirsa. Setiap hari? Setiap hari minum kayak gini? Iya, minum kayak gini. Dan aku nih, ada penurunan berat badan loh karena minum ini jadi langsing. Iya, rasanya asam sih. Ini sama kayak warna bajumu lagi ya? Iya, Maci. Nah, tapi memang banyak orang mulai berpikir bahwa ini banyak manfaatnya ya. Jadi disini ada bentuknya remen, lihat nih ya. Ya, nyelas kalau bentuknya kayak gini sih orang males makannya nih, lihat nih. Gimana makannya coba? Biasanya mereka campur dalam bentuk makanan, dari masak, kemikian ya. Tapi nih ya, dokter Vito katanya, dan orang-orang nih masyarakat juga percaya bahwa asam jawa ini bermanfaat untuk jantung. Ini mitos atau fakta ya dok? Nah, betul banget. Ini memang banyak manfaatnya. Kalau itu buat jantung bener apa enggak, langsung kita undang Dr. Christopher, spesialis gisi klinik. Halo dok. Ini dok katanya, dokter Sila minum asam jawa untuk menguruskan. Nah, aku nggak tahu nih apakah minum tiap hari dan nggak makan sama sekali. Aku minum ini tiap hari dok, jadi ini peganti minuman manis-manis yang biasa aku konsumsi. Dan akhirnya aku ada, agak lebih langsing sih berat badannya. Oh iya, agak lebih langsing ya. Mitos atau fakta nih, langsing apa enggak maksudnya? Sebenarnya ini mitos. Jadi sebenarnya, ini bikin sendiri atau beli yang udah kemasan? Beli yang udah kemasan. Beli yang udah kemasan. Soalnya kalau yang udah di kemasan, itu biasanya udah banyak ada gulanya. Tinggi banget. Justru kalornya lebih tinggi. Oh gitu. Jadi bagusnya? Justru bagusnya sebenarnya bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri, jadi mitos atau fakta? Sebenarnya yang mempengaruhi penurunan belat badan, itu paling sering karena makanan kita, komposisinya. Jadi, mitos atau fakta nih? Mitos. Mitos ya? Oke. Jadi nggak betul? Berarti bukan gara-gara itu, Tersila. Berarti bukan karena ini ya? Tersila, memang banyak olahraga. Mungkin makan juga dijaga. Makanannya jadi langsing begini. Nah, tapi ini katanya bagus juga buat jantung nih, dok. Ini mitos atau fakta? Untuk pencegahan jantung, ini sebenarnya fakta. Karena tinggi antioksidan. Tapi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang suka bilang ya, ah, karena ini bagus buat jantung, saya makannya ini aja deh. Nggak minum obat jantung, nyanyus itu bahaya. Atau dia mungkin tetap nggak jaga makan, mungkin nggak olahraga. Lantas dia tetap minumin aja, dia berangkat bahwa ini cukup ya. Untuk jantung, mencegah jantung. Oke. Karena ini tinggi akan antioksidan. Nah, nanti kita akan bahas nih selanjutnya nanti, apa aja isinya selain antioksidan. Karena antioksidan ini fungsinya untuk mencegah radikal bebas salah satunya ya. Nah, berikutnya katanya, pencernaan lancar dengan konsumsi makanan yang dibumbui dengan asam jawa. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, ya. Oke, kalau gitu orang kalau makan, ini makannya gimana maksudnya? Dicampur, kalau orang lagi pencernaan pengen lancar, dicemil begini mungkin? Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya nih ya, yang ini udah bentuknya pasta. Iya. Jadi udah banyak kandungan airnya. Lalu kalau yang seperti ini, ini sebenarnya bentuknya ini mentah. Jadi masih mentah, masih hijau, dan asam sekali. Oh gitu ya. Kalau udah mateng, dia akan seperti ini. Biasanya ini yang kita konsumsi sehari-hari. Oh gitu. Kalau misalnya udah mateng, atau misalnya dalam kondisi kayak gini, ini manfaatnya jadi beda gak dok? Kalau misalnya di mateng dulu. Nah, jadi kalau sebenarnya efek dari asam jawa ini, dia akan laksatif. Jadi bikin buang air besar. Oke. Jadi biasanya tuh orang-orang yang susah buang air besar, dia sarapan dengan menggunakan asam jawa ini nih. Buat bantu supaya buang air besarnya lancar. Tapi asam banget ya? Bener-bener asam. Ini bentuknya kayak gini. Coba digigit dok. Ini bener-bener rasanya asam banget. Tapi ternyata banyak manfaatnya. Jadi saya akan terus membahas mengenai asam jawa ini ya. Nah, salah satunya adalah mengenai asma. Satunya asma bisa sembuh dengan asam jawa yang dimakan. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos nih? Oke. Jadi, Anda dokter ini meruntuhkan semangat orangnya asma nih. Apa alasannya? Jadi sebenarnya efek dari, misalnya orang serangan asma, efek langsung dari ini tuh tidak bisa mengobati serangan asma itu. Oke. Tapi karena dia efeknya ada antioksidan, ada efek anti-inflamasi peradangan, dia justru bisa mengurangi onset terjadinya asma itu. Oh, gitu ya? Berarti ini lumayan bermanfaat nih dok ya? Bermanfaat. Karena bisa mengurangi onset? Ya, karena dia mengurangi peradangan sebenarnya. Tapi kalau ketika orang sudah serangan asma, makanan ini sampai sekilapun dia nggak akan sembuh asmanya gitu. Oh ya, oke. Berarti sebenarnya membantu saja ya. Tapi ini mungkin masyarakat masih bingung nih, ini untuk menghilangkan peradangan, diapain nih dok? Nah, itu dia tuh. Bener tuh. Diapain tuh? Jadi sebenarnya kan ini paling banyak tuh di minuman atau di masakan ya. Biasanya tuh paling sering karena dicampur minuman. Itu direbus gitu ya langsung? Direbus, ya? Kadang-kadang bisa dicampurkan juga dengan lemon, seperti itu. Bisa buat mengurangi, karena ada efek anti-histamin juga dan juga anti peradangan. Karena tingginya antioksidan nih. Berapa banyak? Kalau lu berapa lama direbusnya? Caranya bagaimana gitu maksudnya. Biasanya ini kalau untuk bikin minuman seperti ini, itu dibikin sekitar-kira 30 gram. Hanya sekitar 30 gram, lalu direbus. Direbus. Berapa lama direbusnya? Sampai berapa matang gitu? Paling sehingga berubah warna seperti ini. Oh gitu. Jadi ini airnya? Airnya. Dan ini asam jawanya tetap dikeluarkan gitu ya? Tetap dikeluarkan. Yang begini apa yang sudah hitam begini? Yang udah tua nih? Justru yang udah matang, yang seperti ini. Jadi yang matang ya, campur ya? Jadi bukan yang muda. Bukan yang muda. Justru kalau yang muda ini biasanya dibikin asinan. Oh gitu. Kalau yang pasta gini bisa? Asam banget. Kalau ini biasanya buat masak. Tapi kalau yang udah pasta begini, apakah bisa nggak? Misalkan untuk mencegah tadi asma itu. Kan para penonton pengen tahu juga. Karena sering nih di gunakan buat masak nih. Buat masak ya? Jadi sebenarnya semuanya ini kandungannya hampir sama. Cuma beda-beda prosesnya aja. Semakin dia lama memproses, kena panas, itu bikin vitaminnya berkurang. Komposisi vitaminnya aja yang berkurang. Nah, baik nih. Mas Yadhan punya yang berikutnya. Ini yang paling sering dia alami mungkin oleh sebagian masyarakat. Dan juga oleh kita nih. Iya. Karena kita sering banget kena batuk pilek. Dan katanya kalau batuk pilek ini bisa sembuh dengan minum secangkir air asam jawa. Kalau mitos atau fakta, itu sebenarnya mitos. Untuk mengurangi batuk. Tapi kalau untuk mengurangi gijala batuknya, itu kadang-kadang dia kan suka dicampurin dengan lemon ya. Nah, itu bisa menjadi fakta. Karena efek dari lemon dan si asam jawa itu dia punya efek anti-histamin katanya. Tapi penelitiannya cuma pada binatang. Nah, histamin ini kan yang bikin merangsang ya. Seperti alergi ya. Jadi, supaya orang jadi lebih terangsang untuk batuk. Nah, jadi akhirnya dia anti-histamin itu merangsang supaya dia tidak terlalu respon sama batuk itu. Lalu, asam jawa ini katanya melindungi hati dan liver. Ini dari penyakit. Mitos atau fakta nih dok? Dia fakta. Karena si asam jawa ini memiliki efek hepatoprotektif. Karena tadi si asam jawa ini tinggi akan antioksidan, lalu tinggi juga akan kayak tadi polifenol atau plofenoid. Dia bikin radikal bebasnya itu berkurang. Jadi, efek kerusakan di liver itu bisa berkurang. Tapi yang saya omongin ini adalah asam jawa yang bentuknya ini ya. Yang alami ya. Yang alami, bukan yang kemasan atau yang dalam bentuk permen seperti ini. Wah, jadi ini benar-benar ini walaupun bentuknya kayaknya kayak nggak enak dipandang, dicium nggak enak. Tapi ternyata banyak manfaatnya nih. Jadi boleh aja kita gunakan untuk itu tadi. Tapi digunakannya tadi sebanyak itu ya dok ya? Paling 20-30 gram. Dalam sehari ya dok ya? Dalam satu hari. Oke. Kalau misalkan kelebihan, nggak apa-apa kan ya? Kalau misalkan males 30 gram, ya lebih-lebih dikit boleh lah ya. Sebenarnya kalau yang paling jelek, efeknya itu buat gigi. Buat gigi? Buat gigi jelek. Karena kan tinggi akan asam ya, kandungan asamnya. Justru tinggi akan asam itu bikin gigi itu bisa gampang kropos. Kalau kita setiap hari terlalu banyak makannya. Berarti bahaya dong nih permen asam jawa. Nanti bikin malah kropos giginya. Jadi kalau yang asam-asam, Kalau asam-asam kayak cuka, pepek misalnya, itu kan enak tuh. Itu pakai asam jawa katanya. Itu pakai cuka. Kalau rujak kok? Rujak. Biasanya rujak. Itu ada tuh asam jawa. Lalu ada makanan. Biasanya makanan-makanan yang asam-asam. Maka Indonesia, makanan Thailand. Itu banyak kandungan dari asam jawa ini. Seperti tomiam. Ya, tomiam itu biasanya ada asam jawa. Enak-enak ya memang ya. Ginggirin soal makan. Konsumsi asam jawa ini katanya meningkatkan fungsi saraf. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi sebenarnya si asam jawanya ini, dia enggak punya efek langsung terhadap saraf itu sendiri. Tapi dia tinggi akan B kompleks. Vitamin B kompleks. Kita tahu vitamin B kompleks itu kan bagus ya buat saraf. Seperti itu. Buat rekenerasi sel ya. Ya, rekenerasi sel. Kebali sel yang rusak. Betul. Tapi untuk efek langsung, untuk perbaikan saraf, itu sebenarnya enggak ada ininya. Oke. Karena sel saraf sebenarnya sih, merbaiki diri sendiri dari generasi lah ya. sepanjang memang masih bisa ya. Bukan kalau rusak banget. Nah, tapi oke. Ini omong-omong mengenai, tadi ada ganas sel saraf kan kadang-kadang orang bilang nih bahwa nyeri sendi bisa diatasi dengan konsumsi asam jawa. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau ketika kita udah nyeri, mau makan asam jawa seberapa banyak pun, enggak akan berkurang nyerinya. Nah, bagaimana kalau misalkan... Anti nyerinya itu enggak ada. Anti nyerinya enggak ada. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang, dia tinggikan antioksidan, bisa bersifat anti-inflamasi. Nyeri itu kan pada dasarnya akibat adanya inflamasi yang tinggi ya. Peradangan. Peradangan itu. Dia punya efek untuk menurunkan peradangannya itu. Tapi sampai dia memiliki efek analgetik atau mengurangi nyerinya itu, enggak ada efeknya. Oke. Ini mitos ya. Walaupun ya kalau orang mau minum ini, ya karena dia punya sakit lutut, ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Enggak masalah juga. Oke. Mitos atau fakta selanjutnya nih, dok? Katanya sirkulasi oksigen di tubuh ini terjaga dengan konsumsi asam jawa. Mitos atau fakta, dok? Ini fakta. Karena untuk asam jawa ini, dia tinggi akan zat besi. Oh zat besi? Sat besi. Pantesan berat ya? Lalu juga tinggi akan folat. Kan kita tahu oksigen nasi dalam darah itu berhubungan juga dengan sel darah merah yang membawa oksigen. Apabila sel darah zat besi kita, folat kita cukup, sel darah merahnya itu akan terbentuk juga akan lebih baik. Dan oksigen nasinya akan lebih lancar. Berarti untuk misalnya ada gejala yang lemas-lemas seperti anemia gitu, itu mungkin masyarakat penasaran ini berarti bisa gak sih pakai asam jawa, dok? Kalau misalnya untuk pencegahan itu bisa. Tapi kalau untuk mengobati, itu gak bisa. Jadi boleh-boleh aja apalagi orang yang lemas-lemas, sedih mungkin, gundah-gulana, galau. Lu asam jawa ya, dia hatinya gak terlalu asam. Oke. Kalau udah jadi permen kayak gini nih, tadi-tadinya kita bahas nih. Permen ini katanya kan tadi bisa mengurangi rasa nyeri tadi. Katanya bisa mengurangi katanya orang bilang asam jawa kan tadi mengurangi rasa nyeri sendiri. Terus gigi. Nah ternyata kan katanya asam jawa ini justru menyebabkan jadi keropos. Nah, padahal permen kayak gini banyak nih yang dijual nih. Isinya asam jawa. Gimana nih? Coba, bedain deh rasanya. Permen itu sama yang gini. Rasanya pasti beda jawa. Jadi disuruh coba nih ya? Coba ya. Manis banget kan? Benar ya? Iya. Kalau ini, aduh gue gak berani coba lagi deh. Tadi udah coba. Karena kalau yang seperti ini, yang permen, yang minum, ini udah dikemas supaya enak makannya, ditambahin banyak gula. Oh, jadi sebenarnya yang bikin enak itu bukan rasa asli asam jawa. Tapi fungsinya sendiri gimana nih dok? Beda. Isinya untuk kandungan asam jawa di dalam permen ini, sebenarnya saya gak tahu berapa banyak, tapi yang pasti sedikit dan lebih banyak gulanya dibandingkan asam jawa. Kalau mau lebih sehat mungkin ya dokter Silla berikutnya, mungkin asam yang hitam ini taburin gula dikit terus diisap aja. Oke, mitos atau fakta yang terakhir, asam jawa dapat terhadapkan penyakit asam urat. Ada lagi nih, asam jawa, asam urat katanya. Ini lain lagi nih ya, coba. Mitos atau fakta dokter? Mitos. Jadi sebenarnya asam jawa itu juga tadi sama seperti nyari sendi ya. Ketika asam urat itu kan biasanya di sendi itu bengkak, radang. dia hanya bisa menurunkan efek anti-inflamasinya itu, mengurangi radangannya. Tapi untuk menghilangkan asam uratnya, itu dia nggak memiliki efek seperti itu. Oh, baiklah. Berarti adalah satu lagi nih, kan ada asam urat, ada juga asam lambung. Bagaimana asam lambung? Kalau asam lambung hati-hati juga nih. Sebenarnya katanya penelitian, itu asam jawa ini bisa memiliki efek protektif buat melindungi lambung. Tapi karena asamnya tinggi, justru malah beberapa orang itu bikin dia serangan. Serangan mah. Karena asamnya yang tinggi itu. Berarti untuk orang yang udah sakit mah itu gimana dok? Dilarang atau masih boleh dalam konsumsi sedikit? Kalau menurut saya sih mendingan nggak usah karena asamnya yang tinggi itu. Kalau bagaimana kalau udah dicampur ini masih nawar nih orang. Orang kan ada yang suka dengan makanan tertentu ya. Iya, contohnya rujak, tom yum. Iya, tom yum itu enak banget. Sama sekali nggak bisa gitu maksudnya. Tom yum? Pasti pedes. Ada asamnya juga. rujak, pasti pakai cabai juga ya. Pedes. Itu juga berbahaya loh buat lambung. Jadi kalau memang kalau udah tahu dan pengen banget ya tahu risikonya. Iya, lebih baik dihindari saja. Oke, bagus banget. Ini mungkin ada tips-tips terakhir nih dok. Bagaimana sih caranya untuk bisa tetap mengkonsumsi asam jawa ini dalam porsinya seperti apa untuk mendapatkan manfaatnya? Oke, kalau saran saya asam jawa kalau misalnya emang pengen banget makan asam jawa ngidam gitu ya lebih baik bikin sendiri dari asam jawa itu sendiri jangan beli yang udah jadi atau dalam kemasan karena gulanya yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya bikin sendiri kan kita bisa campur dengan yang lain misalnya campur dengan madu atau dengan lemon untuk mendapatkan efek manisnya. untuk mengkonsumsi bisa satu atau dua gelas sehari dengan tadi yang saya bilang sekitar 20-30 gram dalam sekali makan. Oke, terima kasih. Oke, mulai kali ini kita tahu deh ya kalau kita harus walaupun ini bentuknya nggak enak tapi ini yang harus kita makan kalau misalkan kita ingin makan asam jawa. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok.